Inter back to back juara Coppa Italia Karim Benzema uki rekor goal Erling Haaland samai rekor legenda Arsenal Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan Brandon Williams dilaporkan ingin cabut dari MU di musim panas nanti Tutomir Satweb mengaklaim sang back bisa melanjutkan karirnya di Italia bersama Fiorentina Fiorentina tidak berencana untuk langsung membeli Williams secara langsung Mereka berencana untuk meminjamnya selama satu musim terlebih dahulu Jika Williams dinilai mampu bermain dengan baik di Serie A maka mereka akan mempermanenkannya Fiorentina sendiri dilaporkan sudah menyiapkan draft untuk tawaran permanen Williams di kisaran 5 juta euro saja Barcelona menjadi kampiun La Liga Sayangnya setelah menjadi juara, Barca justru melempem Pertama, Barcelona kalah 1-2 di kandang dari Real Sociedad Hasil minor berlanjut ke laga pekan ke-36 Barca dibungkam Valadoli dengan skor 31 Dengan demikian, Barcelona selalu kalah setelah memastikan diri menjadi juara Sao Fernandes menilai kondisi itu tak lepas dari posisi Barcelona yang sudah tidak punya tujuan Apalagi, Barcelona dan Barca di kompetisi lainnya juga telah berakhir Para pemain sudah kekurangan motivasi Mencuat kabar Manchester United tertarik menampung Neymar Bahkan, Setan Merah dikabarkan meminta Kasemiro yang merupakan teman dekat Neymar di Timnas Brazil untuk ikut membucuk Namun, kabar tersebut dibantah Fabrizio Romano Melalui akun Twitternya, Fabrizio Romano tidak melihat Manchester United sedang menyusun rencana untuk memboyong Neymar Kendati demikian, bukan berarti Neymar akan bertahan di PSG Sebab, Les Parisians telah memberitahu Neymar jika masuk dalam daftar jual Kedua pihak akan mencari jalan keluar terbaik Julis Kounde mendadak dikabarkan ingin cabut pada musim panas mendatang Diario Sport menilai ada alasan Julis Kounde ingin meninggalkan Barcelona salah satunya karena posisi bermain Kounde sering dimainkan Saf Fernandes sebagai pekanan musim ini Kounde merasa tak nyaman bermain sebagai pekanan sehingga membeli opsi cabut Selain itu, Barcelona kabarnya juga terbuka dengan opsi melepas Julis Kounde Penjualan X Sevilla itu dinilai bisa menguntungkan dan membantu keuangan klub Pulanya Juventus dihukum pemangkasan 15 poin Namun kemudian dicabut usai banding ke Kone Tapi FIGC tak menyerah dan mereka kembali ke persidangan Sidang itu kemudian memutuskan pemotongan 10 poin Yang kini membuat Juventus terlempar dari posisi 2 ke posisi 7 Liga Italia Mantan back Juventus Fabio Cannavaro sepakat kesalahan harus dihukum setimpal Tapi menurutnya akan lebih bijak kalau keputusan diambil setelah musim berakhir Karena tidak akan memicu kebingungan dengan segala dinamika proses hukum yang berjalan Perwakilan IFI hadir dalam pengumuman PSSI terkait Laga Argentina vs Timnas Indonesia Di ruang media SUGBK Rabu 24 Mei 2023 Ketikanya disebut sempat melihat-lihat fasilitas SUGBK Yang direncanakan jadi venue laga pada 19 Juni mendatang Hasilnya SUGBK dianggap layak untuk menggelar laga ini Sementara soal biaya mendatangkan Argentina juga menjadi topik perbincangan Beredar kabar dana 75-100 miliar rupiah adalah mahar yang harus dikeluarkan PSSI Julian Alvarez memang kalah bersaing dengan Erling Haaland dan lebih sering menempati bangku cadangan Namun Alvarez tetap berhasil mengoleksi 17 gol dan 5 asis dari 47 pertandingan Menurut laporan terbaru dari salah satu jurnalis ternama asal Jerman Florian Blittenborg, pemain berusia 23 tahun itu masuk dalam rencana belanja Bayern München Luang untuk melihat Julian Alvarez hinggang juga belum sepenuhnya tertutup Pasalnya masa depan pemain berpaspor Argentina tersebut di Manchester City juga belum sepenuhnya terjamin Kasus pelecehan rasial terhadap Vinicius Jr. terus mencoreng citra bagi La Liga Setelah meninjau ulang laporan wasit dan berbagai rekaman kejadian Federasi Sepabla Spanyol RFIF mengambil keputusan untuk mencabut kartu merah Yang diberikan kepada Vinicius Jr. pada laga kontra Valencia Selain itu, wasit yang bertugas di dalam ruangan VIR juga kehilangan jabatannya Setelah menunjukkan tayangan yang tidak lengkap Selain itu, Valencia juga mendapat sanksi berupa denda 45.000 euro Dan juga penutupan sebagian tribun di Estadio Mestala Timnas Indonesia akan menjajal Argentina di Stadion Utama Glora Bung Karno pada 19 Juni Messi menjadi pemain yang paling ditunggu-tunggu untuk bermain di laga tersebut Meski Argentina masih punya beberapa bintang Eropa lainnya Messi tetap menjadi daya tarik utama Maklum pemain PSG itu menyandang sebagai pemain dengan gelar Ballon d'Or terbanyak Sebanyak tujuh kali Ketum PSSI Eric Thohir ditanya soal kepastian Lionel Messi bermain di laga Argentina Melawan timnas Indonesia Katanya Albi Celeste membawa tim terbaiknya ke tanah air Alexis McAllister tampil cukup oke di Liga Inggris musim ini 10 gol dan 2 asis dicetaknya dari 33 laga Brickton pun berencana menjualnya di bursa transfer musim panas nanti Manager Manchester City Pep Guardiola suka dengan gaya permainan Alexis McAllister Guardiola kabarnya menempatkan McAllister sebagai target utama di musim panas nanti Kabarnya Manchester City siap tawarkan harga 60 juta pond sterling Atau setara 1,1 triliun rupiah Untuk membayang Alexis McAllister Haga yang dinilai akan sulit ditolak Brickton Chelsea meminjam Joao Felix dari Atletico Madrid pada bursa transfer bulan Januari tahun 2023 Kini dia tinggal menyisakan 2 pertandingan sebelum harus kembali ke Atletico Madrid Selama di Chelsea, Joao Felix bermain sebanyak 14 pertandingan Felix memberi kontribusi sebanyak 3 gol Dengan sambutan yang diterima di Chelsea Joao Felix menegaskan bahwa dirinya betah di Chelsea Pemain 23 tahun itu menyebut bahwa squad Sibiru luar biasa dan ia sangat suka untuk berada di London Sekarang ini Andrew Robertson masih terikat kontrak dengan Liverpool sampai tahun 2026 Ia pun jarang disentuh oleh gosip Namun sekarang hal tersebut berubah Secara tiba-tiba pack asal Skotlandia ini dikabarkan masuk bidikan Real Madrid Rumor ini dihembuskan oleh defensa sentral Laporan itu menyebut Liverpool sekarang tidak punya rencana untuk melego Robertson Namun mereka mengaklaim bahwa masih adakan sebagai Madrid merekrutnya Mereka bisa memboyongnya jika mau menembus Robertson dengan banjerot sekitar 45-50 juta euro Chelsea menghabiskan 50 juta pon Sterling untuk menggaet rahim Sterling dari Manchester City Sterling merupakan bagian dari rencana ambisius The Blues membangun kekuatan baru Namun sejauh ini Sterling masih mengecewakan Ia baru mencetak 6 gol di Premier League Padahal ketajaman Sterling diharapkan menjadi daya dobrak di lini depan Menurut Frank Leboff Chelsea melakukan kesalahan merekrut Sterling Ia sudah menaruh curiga ketika City merelakan Sterling Rupanya The Citizen sudah tahu jika Sterling memang tidak lagi diperlukan Barcelona resmi mengumumkan bahwa Jordi Alba akan meninggalkan klub di akhir musim Alba memutus kontraknya yang sejatinya masih tersisa satu tahun lagi Pakar transfer Fabrizio Romano melaporkan bahwa Alba meninggalkan Barca Untuk membantu situasi keuangan klub yang sulit Safi dan Juan Laporta membiarkan dia memutuskan karena dia pantas mendapatkannya Romano juga menyebut bahwa Alba akan meninggalkan sebagian besar gajinya untuk musim depan Sejauh ini Alba belum ada kesepakatan dengan klub manapun Ronaldo memiliki kontrak 2 setengah musim bersama Al-Nasar Dan mendapatkan gaji fantastis 200 juta euro atau setara 3 miliar rupiah Akan tetapi, dikutip dari media Spanyol Mundo Deportivo Ronaldo menyadari kenyataan tinggal di Arab Saudi Infrastruktur negara timur tengah itu dianggap jauh dari masyarakat modern Dengan alasan itu, lingkungan terdekat Ronaldo menyebut CR7 ingin pergi dari Al-Nasar Dan kembali ke Eropa atau mencari klub lain Brickton vs Manchester City tersaji di Amex Stadium Kamis dini hari waktu Indonesia Barat Kedua kesebelasan bermain terbuka sejak awal pertandingan Manchester City membuka skor 5 menit berselang Bill Foden menjadi pencetak golnya Brickton menyamakan kedudukan 6 menit kemudian Julio Enciso mengirim bola tembakan dari luar kotak penalti Yang meluncur masuk ke dalam gawang Manchester City Brickton dan Manchester City gagal mencetak gol kemenangan hingga fluid panjang berbunyi Skor 1-1 menjadi hasil akhir pertandingan Bermain di Santiago Bernabu Banyak menekan sejak awal Falecano justru kebobolan lebih dulu di menit ke-31 Karim Benzema menceploskan bola ke gawang Upaya tim tamu menyamakan skor baru berhasil di menit ke-84 Raul de Tomas dengan jitu melepaskan tembakan ke sudut kiri gawang Madrid kembali memimpin di menit ke-89 Lewat tendangan jarak jauh Rodrigo Ia melepaskan tembakan mendatar ke sudut kiri gawang Skor 2-1 untuk Madrid bertahan hingga lagak usai Laga berlangsung di Stadion Cornela El Prat Atletico membuka skor pada menit ke-21 Saul Nikes membebel gawang Espanyol dari sudut sempit Tim tamu menggadakan keunggulan 1 menit sebelum turun minum Melalui bola tembakan Antoine Griezmann Los Roji Blancos kembali menggetarkan jala Espanyol 1 menit babak kedua berjalan Kali ini giliran Yannick Carrasco bikin gol Espanyol memperkecil ketertinggalan pada menit ke-64 Cistar Montes berhasil mencetak gol melalui bola tandukan Tim tuan rumah mendapat hadiah tembakan 12 pas 12 menit berselang Joselo berhasil menjalankan tugasnya dengan sempurna Espanyol akhirnya mampu menyamakan skor pada menit ke-79 Vinicius Sousa menyambut bola crossing dengan sundulan Skor 3-3 menjadi hasil akhir pertandingan Final Coppa Italia mempertemukan Fiorentina vs Inter di Stadio Olimpico Fiorentina memimpin ketika laga baru berjalan 3 menit melalui Nicolas Gonzales Inter akhirnya bisa menyamakan kedudukan di menit ke-29 Timbakan Lautaro Martinez berhasil bersarang ke gawang La Viola Lautaro mencetak gol kedua di menit ke-36 Umpan silang Nicolo Barella disambar Lautaro lewat sepakan volley terukur yang berbuah gol Nerazzurri bisa menahan gemburan si ungu hingga laga tuntas Menang 2-1 Inter juara Coppa Italia Bagi Karim Benzema Golnya ke gawang Rayo Falecano membuatnya mencetak sebuah rekor Dikutip dari Opta Jose Benzema tercatat telah mencetak 30 gol atau lebih dalam 3 musim terakhirnya Bersama Real Madrid di semua ajang kompetitif Torehan itu membuat pember asal Perancis setelah 2 kali mencapai 30 lebih gol dalam 11 musim sebelumnya bersama Real Madrid Itu terhitung pada musim 2011-2012 dengan 32 gol dan musim 2018-2019 dengan 30 gol Di samping itu, Benzema juga untuk pertama kalinya mencetak 30 lebih gol di lintas kompetisi dalam 3 musim beruntun Inter Milan berhasil menjadi juara Coppa Italia 2 musim beruntun pada 2021-2022 dan 2022-2023 Ini merupakan kali pertama Inter menjuarai kompetisi tersebut 2 musim berturut-turut sejak 2009-2010 dan 2010-2011 Ini merupakan gelar Coppa Italia ke-9 bagi Inter Milan Prestasi itu mengantarkan Inter menyamai AS Roma dalam jumlah kemenangan terbanyak di kompetisi tersebut Pelatih Inter Milan Simone Inzaghi memenangi Coppa Italia ketiganya Ia hanya kalah dari Svengoren Eriksen, Massimiliano Allegri, dan Roberto Mancini yang 4 kali juara Lautaro Martinez pasti sedang berbunga-bunga Ia menjadi pahlawan kemenangan Inter Milan lewat 2 gol yang dicetaknya ke gawang Fiorentina Selain membawa timnya juara, Lautaro juga mencetak gol ke 100 dan 101 buat Nerazzurri Sepanjang karirnya di Italia, Lautaro sudah memainkan 245 pertandingan bersama Inter Ia total sudah mencetak 101 gol untuk Nerazzurri Lautaro juga tampil cukup apik pada musim ini Pria berusia 25 tahun tersebut sudah mengemas 27 gol dan 10 asis dari 54 pertandingan di semua kompetisi Goal Foden ke gawang Brickton berkat asis, Haaland tidak hanya membuat Manchester City unggul Tetapi berbuah rekor bagi Erling Haaland Menurut data skuaka, Erling Haaland menyamai jumlah kontribusi gol terbanyak dalam satu musim Liga Inggris Milik legenda Arsenal Thiari Angri Erling Haaland kini mencatatkan 44 kontribusi gol, 36 gol dan 8 asis Untuk Manchester City di Liga Inggris Ada pun Thiari Angri mencatatkan jumlah yang sama pada musim 2002-2003 Dengan rincian 24 gol dan 20 asis Trofi Coppa Italia jadi keempat yang dipersembahkan Inzaghi kepada Inter Sejak pertama kali ditunjuk jadi manajer pada 2021 lalu, dua trofi lain datang dari Coppa Italia Jika melihat rekam jejak Inzaghi, juara di kedua kompetisi domestik tersebut sudah jadi hal yang lumrah Dulu saat masih mengasuh Lazio, Inzaghi juga menorehkan prestasi nyaris serupa Dengan demikian, dari total 8 final terakhir yang dimainkannya 7 diantaranya keluar sebagai juara Satu-satunya final yang gagal dimenangkan olehnya adalah Coppa Italia 2016-2017 bersama Lazio Vinicius menumpahkan kekesalannya karena berulang kali mendapat sasaran tindakan rasis Lewat unggahannya, ia menilai pihak La Liga sama sekali tak memberi solusi terkait hal ini Presiden La Liga Javier Tebas justru menyerang balik Vinicius terkait komentarnya tersebut Ia merasa Vinicius juga tak mendukung La Liga untuk menyelesaikan masalah ini Pernyataan Tebas ini jelas mengundang kecaman Usai banyak kecaman datang, Tebas kini meminta maaf kepada Vinicius Ia merasa ada salah interpretasi terkait pendapatnya itu Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami Simak terus berita-berita terbaru lainnya Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!